assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bental ya cuy jadi di video kali kita bermain game roblox lagi dan kali ini gua kembali bermain game grand piece online ya ini mana ini buat kalian yang nggak tahu aja atau mungkin kalian yang baru tahu ya kan jadi ini game tuh sekarang udah free cuy dan nggak harus penggunaan roblox sama sekali ya kalau misalnya kalian pengen game ini maksud gua tuh gangguin roblox dalam artian ya kan garis beli game ini untuk maininnya gitu karena kan sebelumnya game ini berbayar dan sekarang game ini udah gratis cuy dan ditambah selain itu dia juga ya dapat beberapa banyak update-an juga ya update-an yang cukup menarik menurut gua terutama ini gua ada di tempat dimana update-annya ya ini gua nggak tahu untuk alabasta ini dia termasuk update-an baru apa enggak cuman yang jelas disitu itu ada sekensi dan sekensinya juga itu ada beberapa rate baru cuy terutama yang gua tahu tuh ada rate-nya Gekomoria gitu ya kalau nggak salah kalau gua salah yaudahlah aja aja sorry banget kalau gua salah karena gua nggak tahu ngikutin cuman jelas katanya ada rate baru nanti gua mungkin bakal coba cuman kalau untuk di video ini sesuai video eh sesuai video sesuai judul aja ya kan disini gua mau nge showcase atau mereview aja nih ya devil fruit bomb cuy kebetulan disini juga pake devil fruit bomb ya dan juga ya gua punya beberapa devil fruit juga nih yang bakal nanti gua showcase juga gua mau nanya sama kalian eh menurut kalian setelah gua ngeberesin kayak horro terus gomu yomi gitu itu gua enaknya lanjutin yang mana cuy karena kemungkinan itu apa namanya ini juga bakal gua pake dan pasti gua bakal ganti-ganti devil fruit jadi gua mau nanya sama kalian mendingan yang mana gitu devil fruit legendary yang terakhir gua showcase karena biar nggak rugi gitu kan cuy ya tapi yaudahlah aja jadi kalian komen aja di bawah ya menurut kalian yang mana cuman yang jelas sih mungkin di next videonya gue akan showcase gomu atau mungkin horro atau apa gitu ya nggak legendary dulu kalau misalnya kalian yang udah tahu skill-skillnya yaudahlah ya nggak usah dibikin ribet atau gimana gimana cuy langsung aja deh jadi untuk si devil fruit ini tuh ya di game ini tetep aja dia ada statnya ya ada stat ini nih ada stat ini nih ya gimana kalau kalian pengen buka skillnya ya kalian wajib naikin stat si devil fruitnya cuy ya kalau misalnya kalian nggak naikin ya skillnya nggak bakal buka gitu aja langsung aja untuk skill pertama jadi untuk skill itu dia kayak gini kalian bisa lihat dia kayak ancang-ancang gitu cuy terus kayak gini nah kayak gitu jadi ya dia ancang-ancang terus ngelempar upil gitu ke bawah tanah terus upilnya meledak dan ya langsung terbang gitu nih kalian bisa lihat bus kayak gitu dan ya gua akuin untuk si game Greenpeace online ini emang grafiknya bagus banget sih bisa dibilang kayak nggak ngecewain kalau menurut gua ya bisa dibilang juga ya ini game Greenpeace online salah satu game bertema One Piece yang mungkin bisa jadi dibilang grafiknya paling bagus dan efeknya paling bagus kalau menurut gua ya kalau kalian setuju bahkan komen di bawah kalau nggak setuju ya udahlah ya jadi aja untuk skill ini kayak gini kalian bisa lihat nah kayak gitu itu setahu gue efeknya area ya jadi kalau misalnya ada tiga atau empat NPC atau player gitu yang deket sini ya dia tetap bakal ada damage sih nah kayak gitu ya untuk skillnya dan suaranya ya sewajarnya bom kenapa gua bilang upil karena kalau kalian nonton One Piece devil fruit bom ini dia kuatnya dari upil gitu upilnya bisa berubah jadi bom ya gitu pokoknya untuk skillnya setelah kita bakal masuk ke skill berikutnya cuy skill berikutnya itu adalah skill R dan untuk skill R itu dia kayak gini kalian bisa lihat nih kalian bisa ngarahin gini cuy tuh jadi apa ya bisa dibilang dia kayak ngelock target gitu nggak ngelock target sih gimana ya cuci bingung jelasin intinya ya bisa kalian arahin gini tuh ya sesuai melingkarannya kalau misalnya udah kecil gini dan dia ya langsung ngelempar bomnya cuy atau ngelempar upilnya ya kan karena yang kalian tentuin gitu dan itu enak banget sih menurut gua karena jaraknya juga lumayan jauh biasanya sih sering gua pakai untuk leveling gitu jadi kayak gini nih cara curang gitu cara curang leveling ya kayak gini nih tuh biar gitu jadi gitu untuk skill R nya ini jaraknya juga jauh kalian bisa lihat tuh jauh banget kan gokil sih gokil sih devil fruit gimana ya di game ini tuh devil fruit bom menurut gua sih lumayan bagus ya nggak kayak di game-game One Piece pada umumnya yang lain gitu bisa kan bom itu kan Tyra paling bawah ya paling rendah gitu kalau di blok spurt beda di blok spurt itu dia Tyra legend cuma kalau misalnya di game-game kan dia paling rendah gitu kalau di game ini itu kayak semua rata gitu devil fruit nya sama-sama bagus gitu jadi tuh ya jadi gitu pokoknya untuk skill R nya itu juga baik lagi sama ya dia area juga sama kayak skill E jadi kalau misalnya kalian gunain buat leveling juga masih enak sih kayak misalnya numpukin dua NPC terus kalian ledakin gini juga nah itu masih enak aja cuy dan kalian bisa lihat itu juga dia ada efek hancurnya sama kayak skill E ya jadi gini nih nah gitu cuy untuk skill R nya setelah kita kita bakal masuk ke skill berikutnya yaitu skill Z gitu untuk skill Z itu dia kayak gini cuy kalian bisa lihat dia langsung kayak ada area gede kayak gini dan kalau kalian lepas dia langsung kayak ada ledakan gini cuy nah gitu doang gue ini bingung ya emang efeknya kayak gitu nggak meledak atau gimana gitu apa mungkin gue langsung mencet Z nya kayak gini ya tuh jadi gimana kayak berak gitu kayak kayak kentut gitu menurut gue deh kalau misalnya terlalu ini ya terlalu lega gini itu kayak ada yang gak meledak gitu sebagian cuy nih tuh ah kan tadi titiknya banyak ya apa tuh 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 kayak berak gitu jadi kalau menurut gue sih ini skill Z lebih ke arah ini ya lebih ke arah apa namanya lebih ke arah yang menaruh ranjau gitu menit udah dikarenkan gini jadi setiap ada NPC atau kalian yang nginjek gini tuh dia bakal meledak cuy tuh ya jadi ya kayak ranjau gitu lebih tepatnya kalau menurut gue skill Z nya diurusin lumayan juga sih lumayan oke nah dia juga efek area nih kamu bisa lihat tuh jadi setiap nginjek gini dar meledak tuh kayak ranjau cuy sumpah kayak narut tokai tau nggak lu hahaha tapi ya udah lanjutnya gitu untuk skill Z nya ini sih lumayan oke sih lumayan oke lumayan lucu juga kalau menurut gue tuh karena ranjau nya juga lumayan banyak dan ya setiap lewat tuh kayak judar 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 gitu pokoknya untuk skill Z nya dan berikutnya masuk ke skill X ya ini gua bakal nyari ini dulu coba nyari siapa namanya nyari NPC dulu ya karena ini skill X itu wajib banget ada NPC cuy kalau nggak ada itu nggak bakal bisa gua nggak tahu nih ada apa nggak ya Oh ada nih kita coba di warga aja ya sekalian mungkin nanti gua bakal leveling juga cuy Oke langsung aja gua bakal coba pakai skill X jadi kayak gini ya nggak kena bagus kurang SM pulang lagi cuy Oke cuy jadi untuk skill X nya dia kayak gini bentar nih kayak gini nah nah jadi dicek kek terus diledakin cuy kalau menurut gue sih ini skill apa namanya Devil Fruit Bomb ini mirip-mirip kayak skill Bakugo cuy ya kalau misalnya kalian yang nonton apa tuh itu mahirau akademinya ya jadi skill X nya dia kayak gitu bentar ini gua mentalin dulu kali ya si kampret yang ini goji putih eh salah mampus makan turang jauh nah jadi kayak gini cuy ya nih kalian bisa lihat nih terlalu mampus langsung meledak ya cuy itu menurut gue sih keren efeknya namanya juga bagus nih mampus jadi dipegang mukanya mukanya diledakin hahaha itu keren sih kayak bakugo gua dibilangin kalau menurut gua cuman balik lagi ya kalau misalnya kalian telat sedikit ya telat sedetik aja itu dia bakal gagal skill X nya cuy tuh jadi usahain kalau pengen pakai skill X itu menurut gua itu diusahain sambil basic attack abis itu skill X cuy tuh nggak ada jauh kayak gini lah nah gitu pokoknya untuk skill X nya cuy ya menurut gua keren banget bagus banget walaupun kalau pakai skill X itu seperti melihat anime lain gitu kan hahaha ya udah lain aja intinya gitu untuk skill X nya sudah kita bakal masuk ke skill paling terakhir cuy ini skill paling terakhir sih menurut gua skill paling rusuh paling sakit dan paling apa ya paling merugikan menurut gua karena kalian tuh bisa bunuh diri pakai skill C ini jadi untuk skill C nya dia kayak gini dia kayak meledakin dirinya sendiri cuy balik lagi ya yang tadi gua bilang sama kayak skill lebah kugol menurut gua jadi kayak gini kalian bisa lihat tuh darah kalian ngurang dan dia meledak mampus kalian bisa lihat tuh area aja gede banget kan dan terus gua langsung kenok gitu jadi diusahain kalau kalian pengen pakai skill C darahnya jangan sampai terlalu tipis banget cuy ya jadi kalau misalnya terlalu abis ya kalian bakal kayak gini nih kayak gua gini tuh lihat masuk kenok cuy kayaknya yang gua bilang tadi damage nya sakit skillnya bagus area nya gede cuman itu bisa bikin kalian meninggul gitu jadi diusahain kalau main pakai skill C ini ya kalian sisain lah darahnya segini ke gitu atau ya intinya main aman gitu cuy jangan terlalu dipakai buat barbar banget ya kalau misalnya kalian pakai terlalu barbar ya efeknya kayak tadi kalian bisa lihat jadi kayak ngeburu diri kalian sendiri gitu jadi diusahain ya pakainya secukupnya aja yang kira-kira darah kalian tuh masih bisa untuk buat lari ya karena kalau misalnya kalian bincang ya susah kabur juga boro-boro kabur ya kan langsung dibantai yang udah main PC jadi diusahain kayak gitu ya usahain nih kayak gini aja dikit aja pakai gitu aja jadi biar kalian tuh masih tetap bisa kabur tetap bisa loncat gitu kan ini tetap bisa aman jadi bisa dibilang kayak main save ya cuy ya gitu pokoknya untuk skill-skill dari developer bomb ini dan kalau misalnya kalian untuk nge-dodge dia langsung kayak ada efek ledakannya juga cuy ini kalian juga udah lihat ya kayak gini tuh kayak gitu tuh ya balik lagi yang tadi gua bilang mirip kayak baku gue di My Hero Academy aja ya jadi gini pokoknya untuk developer bomb nih kalau misalnya kalian ada yang nanya atau yang mungkin baru main game ini devil fruit ini worth it atau enggak buat kalian pakai ya ini kesimpulannya aja dari gua kalau misalnya buat awal-awal kalian dapet devil fruit ini misalnya nih ya kalian ya nyarnya devil fruit gitu karena kan di game ini tuh nye devil fruit susahnya minta ampun ya sangat-sangat najis bagus menurut gua kalau misalnya kalian hoki gitu atau misalnya kalian lagi nunggu-nunggu atau dikasih sama orang developer ini menurut gua terima aja cuy karena kalau buat leveling masih oke ya skill-e sama skill-e ini berguna gitu kalau buat awal-awal karena balik lagi nih kalian bisa skill-e tuh skill-e itu bisa kalian gunain untuk numpuk NPC jadi kalian numpuk NPC gitu kan kayak 5 NPC terus kalian naik ke atas ke tempat kayak gini nih terus ya udah kalian tinggal pakai R kalian aren gini aja nah kayak gitu cuman ya baik lagi kalian harus sabar ya cuy ya maksudnya harus sabar nungguin skill-nya nah spam kayak gini aja udah terus atau enggak skill-e tuh kayak gitu jadi kalau misalnya buat leveling menurut gua ya untuk awal-awal sih masih oke lumayan bagus lah ya nggak buruk-buruk banget kayak di game One Piece lain gitu jadi kalau misalnya kalian dapet ya udah kalau buat leveling pake aja gitu lumayan bagus soalnya kalau misalnya buat berburu sehabis buat berburu sehabis gua udah nyobain susah banget cuy parah nggak bohong gua susah banget karena kan ini devil fruit jaraknya nggak terlalu jauh ya jadi kalau misalnya buat sehabis gua nggak rekomendasiin sama sekali karena itu susah banget di ya kalian mending pakai devil fruit lain lah ya barangkali ada orang baik gitu ngasih devil fruit lain ke kalian gitu yang lebih bagus jadi kalian tinggal pakai aja cuma kalau misalnya buat kalau misalnya kalian nanya buat sehabis bagus apa enggak menurut gua nggak sama sekali cuy terus kalau misalnya buat PVP gimana sih Bang buat PVP kayaknya 50-50 sih 50% 50% ya antara bagus dan tidak bagus balik lagi ke pilotnya balik lagi ke player-nya gitu kalau kalian bisa memaksimalkan semua skill-nya menurut gua sakit dan bagus bagus sih cuma kalau misalnya kayak gua gini yang main kayak ya udah gitu be aja gitu kayak main ya udah leveling leveling rate segala macem gitu nggak cocok gitu ya intinya gitu untuk kesimpulan dari devil fruit ini jadi baik lagi ya game ini susahnya devil fruitnya kalau misalnya kalian dapet devil fruit ini atau dikasih udah pakai aja tapi kalau misalnya kalian yang mungkin bisa punya banyak dapet dari orang lain atau mungkin kalian Sultan mampus gitu kan kayak kalian beli apa terus kalian trading gitu di trading hoop gitu ya udah kalian pakai yang lebih bagus aja cuy ya karena gua juga nggak tahu nyaranin banget sih tapi baik lagi ke kalian cuy ya itu gitu aja untuk video kali ini makasih banget buat kontak saya mati segini apalagi yang nggak ada skip-skip makasih banget cuy gitu oke cuy segini untuk video kali ini kalau mencukup minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye